Intro Inilah salah satu teknologi yang tergolong baru di dunia desain. Mesin bernama 3D printer ini dibuat oleh kelompok siswa dari salah satu SMK negeri di kota Cimahi, jurusan Mekatronika. 3D printer tersebut pertama dibuat dan diteliti pada awal tahun 2007. Mesin tersebut kemudian dilakukan pengujian untuk stabilitas dan kualitas hasil hingga awal tahun 2019 lalu. Setelah melakukan pengujian pihaknya pun langsung melakukan MOU dengan salah satu perusahaan untuk kemudian dilakukan pengembangan bersama dalam memproduksi 3D printer. Sehingga beberapa 3D printer buatannya dapat digunakan di skala industri dengan kualitas yang diakui serta memiliki standarisasi industri. Jika bahan-bahan sudah lengkap untuk membuat satu unit 3D printer ini paling cepat membutuhkan waktu sekitar 3 minggu karena perlu menyiapkan bahan dan masih dicetak sendiri. Namun untuk saat ini pihaknya mengaku hanya mampu mengerjakan satu unit 3D printer dalam waktu lebih dari satu bulan karena 3D printer yang digunakan untuk mencetak terbatas. 3D printer buatannya ini tentu memiliki beberapa keunggulan mulai dari harga kompetitif, mesin kuat, pengerjaan lebih cepat, ringan, mudah dioperasikan, watt rendah, dan tentunya ramah lingkungan. 3D printer ini adalah suatu produk inovatif hasil dari karya anak SMK Negeri 2 Cimahi. Yang kita hasilkan baru tiga produk 3D printer. Sistem kerja itu memanaskan sebuah bahan yang terbuat dari filamen, bahan itu dipanaskan, kemudian bahan yang panasnya itu mencetak sebuah bentuk yang sudah kita desain di sofa yang kita tentukan. Kami meneliti atau mengembangkan mesin 3D printer ini sejak awal 2007, kemudian kami melakukan pengujian untuk stabilitas dan kualitas hasil mesin sampai awal 2019. Kemudian rencananya nanti di awal 2019 kami bekerjasama dengan PT Buma, selain untuk kelas industri untuk pembuatan produk 3D printer, kami juga berencana mengembangkan bersama untuk produksi 3D printer. Untuk satu unit 3D printer dipatok dengan harga 2 juta rupiah, lengkap hanya tinggal mengisi filamennya saja. Untuk pemasaran pihaknya pun menggunakan sejumlah media sosial.